Terima kasih. Menyebar ya. Kita giring kembali ke rumah. Hush, hush, hush. Angsa-angsa kakak ini sudah jinak, teman. Kalau biasanya angsa akan nyosor atau menggigit. Kalau yang ini sih besti. Hehehe. Syukurlah, angsa bisa kembali ke kandangnya. Yuk, bang. Mbak tak mau disek ya. Singliannya ini kini disek, ngancani pulang. Wah, ayo. Ini ya, bapak ya. Kenapa, bapak ya? Kenapa ya, bapak ya? Kenapa, bapak ya? Kenapa, bapak ya? Gawat. Sepertinya kakak sedang memotong sesuatu di dalam. Atau jangan-jangan, angsanya kakak potong ya. Pak! Lah kok, Pak? Banyak ada di sini, mbak. Ini duduk banyak. Ini titik digaik pesanan oseng-oseng ya, budek. Ini digaik pesanan oseng-oseng ya, budek. Kami salah sangka, teman. Kami kira itu angsa. Hehehe. Ya sudah, kita bantu kakak memasak yuk. Siap ini, kakak mengajakku memasak oseng-oseng ayam sayur nih, teman. Pak, buka manci deh. Jolah. Ini adalah ayam kampung, teman. Jadi, membutuhkan waktu lebih lama merebusnya supaya dagingnya empuk. Sambil menunggu ayamnya direbus, aku siapkan bumbunya ya, teman. Cabai, bawang merah, bawang putih, diulek halus. Sedangkan sayurnya, wortel, kubis, dan daun bawang, diiris tipis-tipis ya. Terakhir, tambah tauge. Mbak, ayamnya semata ngiki. Oh, ya pas. Ya pas. Selanjutnya, ayam yang sudah matang ini akan aku suwi, atau iris tipis-tipis. Enggak, cukup, enggak. Nah, bagiannya malah depan. Setelah semua bahan siap, kita tunggu bumbunya sampai harum. Lalu, masukkan sayur dan ayam suwirnya. Tidak perlu lama, teman. Ini dia hasilnya. Sepertinya enak nih. Sayangnya, kami harus ancoran seng-oseng ini ke tempat bibi. Asik, nanti kakak akan membuatkan kami tahu isi. Ya sudah, aku pergi antar ke rumah bibi dulu ya, teman. Satu, ya lah, garam. Wow.